Pemirsa penertipan alat peragak kampanye atau APK pada Pilkada Serentak tahun 2024 akan dimulai tanggal 24 November 2024 hingga tanggal 26 November 2024. Oleh karena itu, Bawaslu berharap sebuah pihak dapat saling berkolaborasi demi lancarnya pelaksanaan Pilkada mendatang. Masa tenang Pilkada 2024 ditetapkan selama 3 hari, yakni mulai tanggal 24 hingga 26 November. Alat peragak kampanye atau APK bakal ditertipkan saat masa tenang. Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Wayne Arifin. Adapun penertipan APK juga menyusul berakhirnya masa kampanye pada 23 November 2024. Penertipan alat peragak kampanye peserta Pilkada Serentak juga melibatkan KPU dan OPD terkait. Wayne berharap imbawan yang telah Bawaslu sampaikan kepada Paslon maupun Parpol serta kepada masyarakat dapat dipatuhi demi kelancaran pelaksanaan Pilkada Serentak di Provinsi Jambi. Mulai besok, KPU dan Bawaslu dibantu dengan OPD-OPD terkait di tingkatan Kabupaten Kota akan melaksanakan penertipan alat peragak kampanye dan alat peragak yang memiliki unsur kampanye. Tentunya ini nanti kami berharap dari unsur-unsur masyarakat ketika di tempatnya masih ada tertinggal Spandu, Balidu, Umbul-Umbul yang belum dipertipkan diinformasikan kepada kami di jalan kami di tingkatan Kecamatan, Desa Kelurahan agar dapat kami lakukan penertipan. Kami berharap besok tanggal 24 November sudah dilaksanakan kegiatan penertipan dan harapan kami tanggal 25 November sudah bersih walaupun masih ada yang tertinggal, 1-2 dapat kita lakukan pembersihan di tanggal 25 November.